Ya baik, pada kesempatan pagi hari ini dibersamai dengan iklan-iklan madu sumak. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, marilah kita mulai kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatiha terlebih dahulu. Silahkan. Baik, pastikan kita pada pagi hari ini niatkan karena Allah SWT dan juga sembari kita menuntut ilmu dan benar-benar fokus. Dan jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti di akhir sesi kita nanti ada tanya-jawab. Lebih baik memang diaktifkan langsung ya. Diaktifkan langsung audionya agar nanti ada interaksi dengan Ustaz Pili dan Ustaz Pili juga bisa memahami fakta dari pertanyaan yang nanti Bapak Ibu sampaikan. Baik, langsung saja kepada Ustaz Pili untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kami persilahkan Tafadal Mas Kiro Ustaz Pili Ferdi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara Jumat Berbagi yang insya Allah rutin dilakukan oleh Bisharo Aidi. Dan semoga selesai acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, bagaimana kabarnya, saudara-saudaraku semua? Alhamdulillah, baik Ustaz. Ustaz selalu, ya. Siap. Dan semangat terus untuk telapun ini. Ustaz baru pulang ya, Ustaz. Siap, siap. Dan terbanyaklah terus mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan apabila berhalangan secara offline, bisa dilakukan dengan online. Dan, Alhamdulillah, majelis ilmu online yang secara gratis juga banyak. Jadi, jangan lupa untuk terus belajar. Dan nanti juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, pagi hari ini kita melanjutkan. Sebenarnya, selanjutnya dari yang lalu. Nah, tapi saya bahasnya lebih komplit hari ini. Lebih komplit itu, sebentar. Kita bahas langsung tiga-tiganya. Oke, perkenalan dulu di awal. Kami dari Bisharoh ID, Business Improvement and Syariah Hack. Kami coaching dan consulting firm. Nah, misi kami menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Karena harta haram juga bisa didapatkan dari akat-akat muamalah yang haram atau batil. Makanya harus diketahui, dipahami, tidak hanya dari sekizat atau pengambilan secara sepihak. Masih service kami, kami ada konsultan di muamalah, Business Improvement, Branding, dan Marketing. Kami juga ada akademi untuk edukasinya. Kami bisa menjadi bisnis fasilitator atau bisnis operator. Bagi yang belum mengikuti akun-akun sosmed kami, silakan. Kami juga ada YouTube. Biasanya adalah rekaman-rekaman kegiatan di Bisharoh. Nah, kita akan berbicara tentang akat marketing dan syidkah di Business Property. Nah, yang saya maksud di sini nanti semuanya lebih kepada marketing dan salah satunya juga bisa dilakukan dengan akat syidkah. Nah, dalam pemasaran sebuah produk agar lebih cepat, biasanya menggunakan jasa pihak lain untuk membantu menjualkan. Nah, opsi akat yang biasa digunakan dalam manfaat menjualkan barang tersebut, yaitu pertama, menggunakan samsaroh permaklaran, kemudian jualah, itu sayembara, kemudian juga syidkah, itu kerja sama. Oke. Nah, yang kemarin kita sudah bicara tentang samsaroh dan jualah, saya ulangi lagi. Karena samsaroh itu lebih kepada pertemuan yang dua kali sebelumnya. Nah, akat samsaroh. Kita masuk ke pengertian samsaroh dulu ya. Jadi, as samsaroh itu, kurfatun yakunu muhtarofuha, alwasitotu bainal ba'i wal ba'i wal musyari. Jadi, samsaroh itu adalah suatu profesi atau pekerjaan, di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Hal ini sudah sering kita pertegas. Bahwasannya, pengertian syarih itu adalah termasuk hukum syariat itu sendiri. Maka nanti seorang simsar, ini sekalian aja ya, simsar itu apa sih? alwasitutu bainal ba'i wal mustari. Jadi, dia itu adalah perantara antara penjual dan pembeli. Oke. Berarti harus dipahami memperantarakannya dalam hal apa. Ingat ya, samsaroh itu sebuah profesi, maka yang dia kasih adalah jasa atau manfaat. Jadi, objeknya dia itu. Oke. Nanti yang ngasih komisi itu adalah yang nyari maklarnya. Dalam hal ini misalnya penjual. Makanya nggak boleh. Kok mau jadi maklar, kok suruh bayar itu nggak boleh. Kenapa? Karena objek dia sebenarnya jasa. Bukan bayar atau ngasih harta. Lalu perantaraan yang seperti apa? Yaitu antara penjual dan pembeli. Alba'i sama al-mustari. Jadi, kalau dia ada penjual, kemudian ketemunya adalah pembeli, maka pasti akatnya namanya akat jual-beli. Alba'i. Alba'i. Jadi, kalau ketemunya penjual dan pembeli, itu pasti akatnya jual-beli. Dan kalau jual-beli, pasti objeknya barang. Maka yang namanya samsaroh hanya bisa digunakan untuk perantaraan jual-beli. Berarti objeknya adalah barang. Karena nanti kalau perantaraan untuk selain barang, nggak bisa pakai akat samsaroh. Misalnya perantaraan akat jasa, ijaroh. Maka tidak bisa pakai samsaroh. Perantaraan, tolong cariin saya pemodel. Nanti kalau dapat, kamu dapat fee. 5 juta misalnya. Maka apa? Maka tidak bisa menggunakan akat samsaroh. Nah, cuman, kalau menggunakan kalimat Indonesia makelar. Terus, atau perantara. Itu, silahkan saja sih sebenarnya. Tinggal dia itu dasarnya hakikatnya pakai akat apa. saya makelarin jasamu. Itu sebenarnya boleh-boleh saja kalau diindonesiakan. Tapi nanti hakikatnya tidak bisa menggunakan akat samsaroh. Jadi kalau istilah indonesianya tetap pakai makelar, tak terus berbeda akat, itu ya monggo-monggo saja sih. makanya pelakunya si simsar, atau pelakunya adalah si makelar, si simsar itu. Ketemu misalnya dalam hal ini kan bisa dari dua arah ya. Tolabu samsaroh itu bisa dari sisi penjual, bisa dari sisi pembeli. Makanya pembeli itu nyari makelar itu juga boleh. maka dia akan mempertemukan jasanya atau manfaatnya si makelar yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi objek di dalam akat samsaroh dari sisi simsarnya itu fix. Itu fix. Yaitu apa? Jadi perantara antara penjual dan pembeli. Karena jasa atau manfaat itu luas sebenarnya. Dan apapun jasa atau manfaat yang dilakukan itu boleh kalau mau dimintain kompensasi. Bisa dimasalah. Oke. Tapi jasa itu ya harus fix juga. Ngapain? Contoh ya, maaf. Kita punya pembantu rumah tangga. Kita punya PRT. Terus kita hire dia jadi pembantu rumah tangga. Akatnya hanya nyapu rumah saja. Boleh. Atau nyapu rumah sama masak dalam satu akat. Boleh. Nyapu rumah masak sama nyuci. Boleh dalam satu akat. Makanya harus spesifik. Atau tiga-tiganya mau dipecah jadi tiga akat. Akat nyapu sendiri, akat nyuci sendiri, akat masak sendiri, itu juga boleh. Selama itu jasa yang dilakukan pihak tersebut, pemberi jasanya dan penerima jasanya masih sama, maka boleh dibicarakan banyak jasa atau hanya satu jasa per satu akat juga boleh. Tapi kalau sudah satu jasa persatu akat tidak boleh saling mengikat. Karena nanti jadi multi akat. Para Fukuha atau Alifiki mendefinisikan simsar atau pelaku samsaro sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun untuk membeli. Jadi dari dua sisi dia bisa. Pembeli pun nyari simsar itu boleh. simsar itu pihak yang mewakili jual-beli sekaligus. Jadi memang ada kekhususan di dalam akat samsaroh ini si simsar itu boleh sekaligus mewakili jual-belinya. Jadi hakikatnya misalnya tolong dong jualin HP saya 2 juta nanti kamu dapat fee 100 ribu. Maka sekaligus dia bawa itu bisa. dan dialah yang mewakili jual-belinya. Tapi dia tidak boleh bilang bahwasannya barang itu milik dia. Dia hanya perantaranya atau simsarnya atau wakilnya saja. Nah ada lagi satu namanya dalal yaitu hanya mempertemukan penjual dan pembeli tapi tanpa mewakili jual-belinya. Nah dia dihukumi sama dengan simsar. Dalal lama simsar dihukuminya sama. Karena dia masuk di dalam akad samsaroh. Contohnya tetangga saya tetangga saya itu mau pindah. Terus dia bilang sama saya saya mau pindah nih saya mau jual rumahnya cariin pembeli dong. jadi maklarnya ya. Oh ya oke oke nanti saya kasih fee 3% misalnya. Akhirnya kan saya jadi simsarnya dia. Oke. Kemudian ada kenalan saya setelah saya tahu-taharin oh iya saya lagi nyari rumah nih. Oh pas ini ada tetangga saya mau jual. nah ini nomernya nih langsung kontak aja. Gambarannya harganya segini 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 oh ya oke oke akhirnya orang yang saya temui itu dengan tetangga saya itu kontak sendiri dan mereka lah yang bertransaksi dan akhirnya deal nah dalal itu semacam itu jadi dia tidak mewakili jual-belinya tapi lewat dialah dipertemukannya si pembeli dan itu sudah menjadi bagian manfaat yang bisa dihitung mendapatkan kompensasi di dalam akad samsaroh itu gambaran dari samsarohnya oke itu boleh nah yang berikutnya kita pakai akad jualah atau sayembara atau janji memberi hadiah ini agak beda dia dia punya kehususan sendiri yang berbeda dengan samsaroh tadi dan dia bisa digunakan di akad jual-beli ataupun selain jual-beli karena hakikatnya memang berbeda dari pengertian jualahnya al-jualah itu iwadun maklumun ala amalin muayanin bikotoid nadori anfa'ili jadi jualah adalah memberikan imbalan yang diketahui jadi iwatnya kompensasinya itu harus fix maklum terhadap pekerjaan yang spesifik dia pekerjaannya itu spesifik dalam artian pencapaiannya yang dituju nantijahnya jadi klausal terhadap tercapainya dan ini berbeda dengan ijaroh kalau ijaroh itu akadun alal manfaati bi'iwadin jadi akad atas manfaat yang diberi kompensasi dasarnya adalah manfaatnya kalau ijaroh bukan pencapaiannya contohnya oke akad ijaroh nih saya buka warung bakso kemudian saya hire pegawai buat melayani pembeli oke mas bambang misalnya dia bambang mas bambang anda jaga ya anda melayani para pembeli kalau dia dateng mau pesen apa buatin terus layani kasih kemeja nanti kalau dia sudah pulang ambil pembayarannya ambil mangkok kotornya cuci-cuci dan lain-lain seperti itulah oh siapa dan kamu kerjanya dari jam 8 sampai jam 3 oh iya baik pak nah kalau ijaroh itu adalah manfaat jam 8 sampai jam 3 dengan dasar-dasar SOP yang tadi sudah ditentukan tapi tidak berbicara tentang ada yang jadi beli atau tidak karena kalau dia sudah nongkrong itu dari jam 8 sampai jam 3 nggak ada yang beli tetap dapat gaji nggak tetap dong itulah yang namanya ijaroh makanya memberi fee terhadap ijaroh yaitu pak berarti gaji saya berapa dong mas bambangnya gaji kamu adalah 20% dari penjualan boleh nggak nggak boleh karena penjualan itu adalah pencapaian hasil bukan pencapaian kerja pencapaian kerja itu adalah jam 8 sampai jam 3 ready di situ dan mampu melakukan pekerjaannya sesuai SOP nah beda kalau ama jual lah gitu loh pekerjaannya itu malah yang berbicara tentang pencapaiannya beda contohnya yang lebih mudah begini beda contohnya itu adalah saya misalnya minta tolong siapa ini Mas Nur Mas Nur tolong belikan saya aqua ke Indomaret dekat situ tapi ingat ya saya maunya aqua kalau nggak ada aqua saya nggak mau tolong beliin yang 600 mili nanti kamu saya kasih fee 5000 mas Nur oke siap berarti kalau akarnya ijaroh adalah tentang berangkat ke Indomaret lalu membeli aqua iya kan dan nanti dapat fee bukan tentang aquanya ada atau enggak maka kalau Mas Nur sudah ke Indomaret terus melihat membeli mau membeli aqua ternyata aquanya tidak ada dan saya bilang saya nggak mau kalau nggak aqua Mas Nur balik tetap berhak atas fee-nya yang 5000 nggak tetap berhak itulah akad ijaroh tentang manfaatnya bukan tercapainya adanya apa aqua tadi atau tidak nah lalu bedanya apa kalau sama jualah saya misalnya saya ganti akadnya jualah Mas Nur kalau kamu bisa dapetin aqua yang 600 mili buat saya tapi aqua loh ya saya nggak mau selain aqua loh ya nanti kamu dapet fee 5000 dan tidak berbicara tentang di Indomaret yang mana atau di minimarket yang mana makanya kalau Mas Nur pergi nyari aqua nggak dapet-dapet ya nggak bakalan dapet 5000 begitu juga nggak dapet-dapet atas apa namanya berarti nggak dapet-dapet kompensasinya itu 5000 tadi itu karena nggak dapet aquanya makanya kalau dijual lah itu tidak disampaikan bagaimana caranya caranya itu terserah amilnya terserah orang yang jalaninnya itu makanya dia itu sebenarnya akadnya kayak sayem barah itu barang siapa bisa mendapatkan kucing saya yang hilang oke kucing saya yang hilang maka ya maka akan mendapatkan imbalan 500 ribu nah imbalannya ini harus fix ya harus maklum nggak boleh mendapatkan imbalan sepantasnya itu nggak boleh karena belum maklum dia masih majuhul oke nah disini terlihat ya perbedaannya bikotoin nadori anfaili jadi tanpa melihat siapa yang melakukan pekerjaan itu memang dia nanti bisa muayan bisa mubaham bisa spesifik bisa umum memang begitu di akad jualan gimana mulai terasa bedanya positioningnya nah yang berikutnya perbedaannya perbedaannya juala dan samsaroh lalu apa sih bedanya juala dan samsaroh ini makanya saya tidak memasukkan klausal wakalah bil ujroh yang hakikatnya adalah ijaroh karena dasarnya adalah pencapaian terjadinya transaksi di dalam marketing ini ngapain juga kita meng-hire kalau ternyata mengeluarkan fee-nya itu bukan berdasarkan keberhasilan transaksi gitu kan ngapain beda kalau kita mau ada pegawai in-house tapi kalau sudah pegawai in-house tidak berbicara tentang berhasil atau tidaknya dia dapat pembeli yang penting dia marketingin terus dan akhirnya tetap dapat gaji walaupun nanti ada skema tambahan yaitu bonus itu juga bisa tapi ini kan memang tidak dalam rangka mau in-house orang marketingnya dia semacam marketing freelance kan lebih enaknya kalau dia itu apa namanya keluar fee-nya kalau memang terjadi transaksi kan gitu kan nah dalam dunia perantaraan atau maklar bisa diaplikasikan menggunakan akad samsaro atau jualah kalau dia perantaraan makanya kamu jadi afiliatku ya itu baik akad jual-beli maupun afiliat terhadap ijarah itu sebenarnya kalau kalimat pembahasan bukan akadnya silahkan tapi dia bisa berjelas dengan kamu jadi afiliatku dengan akad samsaro ya dan gitu kamu kamu jadi afiliat maklarku perantaraku dengan akad jualah ya itu juga bisa jadi jangan tertuju bahwasannya kalau maklar pasti samsaro ya itu hanya penamaan saja maklar dengan akad jualah juga boleh yang penting dikasih tahu dengan menggunakan akad apa gitu loh biar jelas nah jualah itu mirip dengan samsaro untuk pakaran marketing atau penjualan yaitu pemberian kompensasinya pada saat tercapai transaksinya gitu kan nah kita akan berbicara tentang samsaro yang spesifik dijual-beli dan jualah yang spesifik di dalam jual-beli kalau mau diperbedakannya disitu tapi ini secara umum ya ini yang secara umum nah bedanya apa satu kalau samsaro hanya untuk perantaraan transaksi jual-beli sedangkan jualah bisa untuk perantaraan selain jual-beli ataupun jual-beli itu sendiri sedangkan jualah itu bisa untuk jual-beli atau selain jual-beli jadi perantaraan terhadap akad ijaroh perantaraan terhadap akad sirkah perantaraan terhadap akad utang-biutang itu boleh kalau jualah dia lebih luas sedangkan samsaro itu spesifik hanya untuk jual-beli begitu kan tadi taurik sari-nya nah lalu apa bedanya kalau samsaro itu mudahnya hanya untuk objek akad barang saja sedangkan jualah 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 bisa untuk selain barang makanya lihat objek yang mau diperantarain apa bukan jual-beli barang maka tidak bisa pakai akad samsaro dia bisanya pakai jualah tapi kalau dia objeknya barang untuk diperjual-belikan maka dia bisa pakai akad samsaro nah pemberian kompensasi dalam samsaro itu bervariasi ini bedanya dia itu samsaro itu lebih fleksibel karena didasarkan pada kesepakatan cara pemberian komisi bisa dengan nilai fix bisa jualin rumah ini 100 juta nanti kamu dapat 5 juta bisa atau menggunakan prosentase jualah rumahku 100 juta nanti kamu dapat 5% bisa ya terus menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang lain misalnya apa jualin rumahku oke 100 juta ya jualin rumahku dari aku 100 juta silahkan kamu jual dengan harga berapapun selisihnya itulah komisimu itu juga boleh di dalam akad samsarroh oke nah nanti kalau bisa kejual 120 ya 20 juta itulah komisinya dia nah itu kalau samsarroh nah kalau jual lah nggak bisa dia harus maklum dia harus tetap dia harus fix nggak boleh prosentase dari penjualan gitu loh jadi ya berapapun nanti jadinya deal harga jual belinya maka dia dapetnya segitu cariin membeli nanti kamu dapet 5 juta ini saya mau jual rumah saya ya gambarannya sih saya mau jual di 100 jutaan eh dealnya 90 ya tetap 5 juta yang dia dapet karena kalau dia pakai 5% maka sebenarnya dia jadinya 4,5 nah itu kalau menggunakan prosentase seperti itu maka itu iwat atau kompensasi yang tidak maklum padahal pengertian seharinya tadi iwadun maklumun iwat yang maklum kan gitu nah itu bedanya ya terus dalam samsara wajib ada ijab kobul sedangkan dalam jualah tidak disyaratkan ada kobul dari amil kalau samsara itu harus ijab kobul dia muamalah dengan akad sedangkan jualah itu muamalah tanpa akad berarti apa di ijab saja sudah tanpa harus wajib dikobul tapi kalau mau mengkobul juga silahkan dan dia bisa muayan bisa mubaham jadi orangnya itu bisa spesifik hanya itu atau disayembarakan nah itu akan berdampak dalam samsaro itu satu objek akad yang diperantarakan hanya untuk satu simsar harusnya itu tidak boleh satu objek akad rumahnya A rumah A kok simsar yang 10 itu tidak bisa karena sebenarnya hakikatnya manfaat simsar itu sekaligus mewakilkan jual-beli atau seperti barangnya itu dibawa oleh simsar untuk dijualkan maka kalau dia sudah mewakilkan itu kepada si A untuk mewakili jual-belinya tidak bisa terus dia wakilin ke BC DEEF semuanya makanya kalau saya kasih ini tolong jualin kepada si A dibawa sama dia ditawar-tawarin terus saya ketemu si B eh saya mau jual HP saya oh iya berapa 2 juta nanti kalau bisa jualin dapat 100 ribu oke barangnya mana itu sudah dibawa si A lah kalau akhirnya si B yang dapat pembelinya mencak-mencak gak si A gak katanya sudah akat sama saya kok malah nyari yang lain makanya biasanya dibatasi oleh waktu oke kamu jadi SIMSAR sebulan ini nanti kalau gak mampu sudah putus terus ganti SIMSAR yang lain oke nah kalau dalam jual itu boleh satu objek diperantarakan oleh banyak amil itu boleh semacam sayem barang loh kok gitu karena hakikatnya manfaat amil itu hanya mencarikan pembeli jadi barangnya stay disini sana cariin membeli cariin membeli tapi tidak mewakilkan jual-belinya kalau jual-lah itu oke jadi hakikatnya manfaat amil hanya mencarikan pembeli yang nantinya akan tetap berjual-beli secara sendiri antara penjual dan pembeli misalnya amil A itu dapat pembeli terus ditemukan sama saya saya deal-dealannya sama amil A eh sama pembeli dari amil A dia tidak mewakili jual-belinya hakikatnya seperti itu kalau jual-lah sedangkan kalau dalam samsara sebagai simsar itu sekaligus mewakilkan tidak mewakilkan juga boleh menjadi seperti dalal tapi hakikatnya sama seperti simsar dia harusnya bisa mewakilkan contohnya konsinyasi di jajanan pasar oke kan sering lihat ya ada warung jajanan pasar buahnya jajanan pasar disitu nah itu sebenarnya dia bukan produsen produsennya itu orang-orang yang di rumahan itu nanti dititipin dia sama si toko itu warung itu nah dia mewakilin jual-belinya langsung skemanya biasanya ini dari aku 900 ini dari aku 1000 nah dia pakai komisi terserah dijual berapa itulah yang jadi selisihnya itulah yang jadi komisinya pemulahnya nah ya hakikatnya kalau jualan tadi manfaat amil itu hanya mencarikan pembeli yang nantinya akan tetap berjual-beli secara sendiri antara penjual dan pembeli bukan diwakilkan oleh amil tapi boleh gak tetap diwakilkan oleh amil boleh semisalnya diwakilkan oleh amil maka akan ada akat wakalah berikutnya jadi akat kedua sekalian dong tolongin wakilin saya jual-beli kan gitu jadi setiap akat itu mempunyai implikasi sendiri sendiri tidak mungkin akat satu sama akat dua implikasinya kok kodo begitu juga pemberian kompensasi yang jadi bagian dari implikasi tersebut kan gitu nah itu perbedaan jualah dan samsaro semoga dari penyampaian ini jadi bisa bedain nah sekarang kita masuk ke akat sirkah kerjasama atau investasi kita masuk ke pengertian sirkah jadi sirkah itu arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat jadi kalau orang mau bersirkah dia itu juga dia itu dalam rangka mau berserikat nah sebenarnya menggunakan sirkah ini untuk marketingan juga bisa juga bisa makanya kalau paham akat itu obah-obah itu bisa tapi tetap sesuai syariah nah kalau dari pengertian bahasanya syarikatul filuhwati kholtun nasibaini faso idan bihaisu layutamaizul wahidu anil akhori jadi sirkah itu menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya berarti maksudnya orang sirkah itu adalah bercampur sampai tidak dapat dibedakan lagi gitu loh maka dia akan bercampur nah ada implikasi yang berbeda nih kalau Anda kok mau jualan itu kok disirkahin ada implikasi yang berbeda baik itu untuk benda apapun ya cuman kalau untuk properti karena nilainya mahal ya kita harus lihat kondisi nah biasanya ada yang mau disirkahin itu jadi dia itu misalnya rumahnya itu rumah lama gak begitu bagus gitu dan dia gak punya uang untuk renovasi tapi agar harga jualnya jadi meningkat plus daya tarik pembeliannya itu tinggi daya tarik untuk para pembelinya itu tinggi maka pinginnya rumahnya direnovasi dulu lalu dijual nah kayak gini ini bisa nih ideal nih untuk disirkahkan kalau bahasa-bahasa luarnya yang biasanya Mas Wildan pakai itu adalah flipping nah itu bisa tapi ingat nanti dia bercampur jadi apa rumah yang lama masuk jadi modal nanti disirkahin ya secara musyarokah yaitu ketemu pihak berikutnya atau pihak kedua dia juga masukin modal untuk merenovasi rumah plus dia yang jadi pengelola untuk menjualin rumah iya kan asik kan kalau udah mulai ketemu maka dengan maksudnya modal dan direnovasi rumah itu berpotensi meningkatkan harga jual dan juga daya tarik rumah kuseng bangunan bangunan lama misalnya rumah harga 500 juta yang sudah pokoknya elek gitu loh rumahnya butuh kalau mau renovasi bagus butuh sekitar 200 juta maka pemodal yang kedua yang sekaligus pengelola itu masukin 200 juta untuk merenovasi rumahnya jebret jadi total HPP habis sekitar 700 dijual jadi 1M nanti hasil dari situ bagi hasil dan gitu nah sekarang pengertian sirka dari sisi syariahnya wasyarikat syar'an kia akodun bayna isna ini faaksaro ya tafiponi fihi alal kiyami biamalin maliin dipos diriki jadi kalau dari pengertian syar'inya itu sirka adalah adanya akad antara dua pihak atau lebih jadi boleh lebih dari dua yang mana mereka bersepakat biamalin maliin berarti harus ada yang beramal harus ada yang pengelolanya makanya sirka kok gak ada pengelolanya itu tidak memenuhi ta'rif syari'i sedangkan ta'rif syari'i itu bagian dari hukum syari'i itu sendiri maka kalau tidak memenuhi ta'rif syari'i sebenarnya itu amalan yang tidak sah nah ta'rif syari'inya itu adalah diamalin maliin dia harus melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis pengelolaan harta pengembangan harta makanya enggak mungkin kok sirka enggak ada bisnisnya enggak mungkin harus ada bisnisnya atau ternyata sirka kok untuk kegiatan tabaru itu enggak bisa yuk kita sirka ngapain untuk sedekahan jumatan enggak bisa sirka dan pastinya dengan tujuan arifku atau arifki itu yaitu keuntungan iya kan nah ini harus dipahami nah dari definisi syari tadi adalah yaitu suatu akat antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan nah dalam hal tersebut ada unsur-unsur dari definisi syari sirka tadi satu adanya akat makanya enggak mungkin ke orang sirka enggak ada ijab sama kobul itu enggak mungkin kenapa karena pengertian dari akat adalah irtibatu ijabin bikobulin ikatan ijab dan kobul alawajihin masru'in yang sesuai hukum syara yudhiru asaraufi mahalihi yang nanti ada akibat hukum pada objek akatnya jadi objek akat itu baru ada nilai hukumnya atau berdampak hukum atau bisa diakses atau bisa dimanfaatkan pada saat akatnya sudah sah yaitu pada saat adanya ijab dan kobul yang memenuhi hukum syara atau memenuhi rukun dan syaratnya saya kasih contoh misalnya rukun jual-beli ya satu al-akidani yaitu dua pihak yang berakat yaitu saya biasanya bilang yang pelaku akat pasti makanya kalau mau nyari hakikat akat apa itu yang pertama harus kita cari itu pelaku akatnya namanya juga mu'amalah pasti ada yang berakat diantara yang melakukan mu'amalah tersebut kalau jual-beli itu ada penjual ada pembeli kemudian juga ada objek akat gitu loh makput alainya pasti dan kalau dia itu akat bisnis atau tijaroh pasti objeknya dua-duanya ngasih objek kalau penjual itu apa barang kalau pembeli itu apa pembayaran kemudian yang tiga apa tijakobul kan gitu nah maka jual-beli gimana sih akat jual-beli gimana sih yang dibilang sah pada saat sudah ada ijat dan kobul yang memenuhi hukum syarat berarti apa memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya nah kalau sudah terpenuhi maka dia mengikat maka kalau sudah mengikat barulah yang namanya objek akat ini ada nilai hukumnya baru bisa diakses berarti apa barangnya baru dikasih kepada pembeli pembayarannya dikasih kepada penjual mu'awan maka kalau tidak pernah ada ijat kobul yang memenuhi rukun dan syaratnya berarti objek akat ini tidak bakalan bisa diakses barang dikasih ke pembeli itu tidak bakalan bisa belum bisa pembayaran kalau dikasih ke penjual itu belum bisa berarti penjual minta pembayaran itu juga belum bisa pembeli meminta barangnya itu belum bisa kalau belum ada akat yang sah makanya kalau orang pada nanya gimana akat maksudnya gimana seperti ini makanya memang belajar mu'amalah itu tidak instan tapi sangat dibutuhkan dan dia pasti dalam rangka memelihara kedua belah pihak sesuai hak dan kewajibannya ya kan yang berikutnya minimal dua pihak atau orang dan boleh lebih tidak bisa hanya satu pihak terus ketiga bersepakat untuk melakukan suatu bisnis atau melakukan tijaro perdagangan atau bisnis dan bila sudah berakat wajib direalisasikannya bisnis tersebut sesegera mungkin jadi tidak bisa yuk kita akat sirkah oke tapi enam bulan lagi ya saya baru jalanin ya lah ngapain pada saat sirkahnya aktif jebret langsung harus dia jalankan walaupun ternyata harus ngurus ini dulu membuat ini dulu ngadain ini dulu tapi itu sudah mulai diproses bukan enam bulan lagi kalau enam bulan lagi ya nanti aja enam bulan lagi baru akan kemudian bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan itulah yang akan menjadi kompensasi atau pendapatan para pelaku sirkah yang akan dibagi hasilkan jadi memang dampak dari sirkah itu kompensasinya keuntungan dan keuntungan itulah yang nanti dibagi hasilkan makanya kenapa kalau orang sirkah dapatnya bagi hasil itu juga untuk pengelola bukan gaji kok ada pengelola kok yang dicari gaji ngopo kenapa kalau gitu saya kasih gambarannya ya saya kasih gambarannya ini ini saya kasih gambarannya jadi kalau ada orang melakukan bisnis ini kita ngomong sendirian aja dulu kalau ada orang membuat bisnis nanti kalau dia punya potensi keuntungan maka maka apa miliknya siapa miliknya yang punya bisnis dong iya kan nah tapi ternyata bisnis ini itu hasil dari sirkah dan memang sirkah itu harus ada bisnisnya jadi kalau orang ada bersirkah dia pasti nanti ada bisnisnya yang dijalankan yang mana nanti berpotensi dapat keuntungan makanya kalau kita tarik balik keuntungan ini milik siapa sih ya milik bisnisnya oke bisnisnya milik siapa milik sirkahnya oke sirkahnya itu siapa pelakunya misalnya ada pengelola ada pemodal yaitu si A masih B maka keuntungan ini adalah haknya pemodal sama pengelola yang mana karena dia harus dibagi namanya bagi hasil kan gitu oke gampang kan sebenarnya makanya kenapa kalau ada orang sirkah itu nanti ini yang didapetin tuh bukan lainnya bukan makanya kalau orang sirkah siap dia itu nunggu bagi hasil baru dapat kompensasi oke loh kok bisa gitu sih iya karena apa karena keuntungan ini itu milik bisnisnya yang mana bisnisnya itu adalah milik sirkahnya yang mana sirkahnya itu adalah dua pelakunya maka sebenarnya B sama A ini bisnis owner kan gitu A itu bisnis owner B itu bisnis owner A sebagai pengelola itu bisnis owner B sebagai pemodal itu bisnis owner makanya kalau pemodalnya bilang itu bisnis milik saya boleh gak boleh pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya boleh gak boleh karena mereka sirkah hakikatnya memang kepemilikan bisnisnya bersama makanya kalau ada seorang bisnis owner kok yang dia kecer itu gaji itu kan gak masuk akal gak usah ngomongin sirkah misalnya siapa Pak Irfan Sidoharjo misalnya Pak Irfan Sidoharjo membuat bisnis sendirian warung sate rame banget pokoknya Pak Irfan buat warung sate nanti kalau dapat keuntungan sorry maksud saya gini Pak Irfan buat warung sate oke kalau Pak Irfan buat warung sate yang Pak Irfan kejer itu apa keuntungan atau gaji udah pasti kalau buat bisnis yang dicari keuntungan Pak bukan gaji bukan nah makanya hakikat antara sirkah sama bisnis sendirian itu sebenarnya sama cuman kepemilikannya kalau sirkah itu bersama lebih dari satu orang yang punya gak ada beda-beda jauh ya memang begitu makanya kalau ada pengelong masuk ke dalam sebuah sirkah ya mindsetnya masih mindset gaji maka dia belum paham sirkah kan gitu kok pengelola boleh gaji ngopo dan misalnya kalau dia bisnis sendirian memang kalau saya bisnis sendirian gak boleh gaji diri saya sendiri boleh kenapa karena itu uang uang anda sendiri kalau bisnis sendirian tapi ingat hakikatnya misal ada untung ini kalau bisnis sendirian 20 juta terus anda bilang saya mau gaji diri saya saya mau gaji diri saya 5 juta tiap bulan maka kalau klausal gaji ini ada itu kan cuman ngurangi untung yang mana sisanya tinggal berapa tinggal 15 juta saya banyak gaji plus sisa ini hak milik siapa ya milik anda semua ini yang mana kalau itu tidak ada tidak usah ada hitungan sisanya ya untungnya 20 juta tanpa harus anda pecah kan sebenarnya anda pecah pun totalnya juga 20 juta yang menjadi milik yaitu gaji 5 juta dan sisanya 15 juta tidak unang beda jadi sebenarnya itu anda mau bilang saya mau gaji diri saya sendiri di bisnis saya boleh itu duit anda semua kok tapi hakikatnya tidak ada bedanya kalau gaji itu dihilangkan itu sama dengan total keuntungan itu dan itu hak anda semua iya jadi ada dampaknya tidak dengan gaji diri anda sendiri sebenarnya secara nilai tidak ada nah masalahnya kalau bisnis sendirian boleh itu uang uang anda sendiri tapi kalau sirkah itu enggak milik bersama maka enggak boleh baginya dengan cara seperti itu bukan baginya ya mendistribusikan nilai nilai seperti itu itu dari sisi pengelola sekarang dari sisi pemodal maka kalau anda misalnya ada pemodal anda yang punya bisnis saya mau sirkah mau ikut di bisnis anda oke boleh dan saya inginnya dapat bagi hasil oke boleh tapi kalau dia sudah bicara tentang bagi hasil maka dia bicara tentang pembagian dari keuntungan dari si bisnis begitu kan iya kan maka enggak mungkin ada orang kok maunya dapat bagi hasil tapi tidak berbicara tentang kepemilikan bisnis yang enggak mungkin harus dia ikut dalam kepemilikan bisnis sengking semangatnya nanti mau bersin tak bersin dulu sebentar oke jadi kalau ada orang bilang saya maunya bagi hasil mas boleh tapi dia pasti berbicara harusnya berbicara tentang bagi hasil keuntungan boleh enggak boleh tapi kalau dia udah bicara kayak gitu dia maka berbicara tentang kepemilikan bisnis iya dong coba ada siapa ini yang ganteng Pak Artor Raharjo ya misalnya Pak Artor Raharjo itu punya warung bakso rame saya datengin wah rame ya Pak Raharjo bahasanya iya Alhamdulillah Alhamdulillah oke Pak Harjo Raharjo mulai bulan depan saya tolong dibagi 10% dari keuntungan ya lelah mesti mencak-mencak Pak Harjo lelah anda ini siapa kok ujuk-ujuk minta 10% dari keuntungan ke saya pemilik aja bukan iya kan saya orang yang gak pernah masuk ke dalam kepemilikan bisnisnya kok ujuk-ujuk minta 10% dari keuntungan bisa gak gak bakalan bisa karena saya tidak memiliki bisnisnya oke jadi kalau ada yang minta bagi hasil dan dia mau bagi hasil dari keuntungannya itu oke maka dia akan berbicara tentang kepemilikan bisnis gitu kan nah yang anda harus pahami kalau anda berbicara tentang kepemilikan bisnis yang mana memang kalau ada keuntungan itu menjadi bagian dari hak anda tapi ingat itu selalu satu paket sama yang namanya kerugian selalu kan gitu ini logika bisnis aja berikutnya Pak Raharjo sudah punya warung yang tadinya rame saya minta 10% dari keuntungan yang mulai bulan depan gak mau alasannya anda bukan bisnis owner kok minta-minta bagi hasil kan gitu kan boleh kan bener kan bener tapi sekalinya gantian eh ternyata warung bakso nya merugi oke gantian nih Pak Raharjo yang datengin saya anu jualan menurun sekarang saya rugi anda ikut nanggung ya 10% kira-kira saya mau gak ya gak bakalan mau kok sekarang bagian rugi anda mau bagi ke saya itu gimana ceritanya waktu untung kemarin saya minta anda gak mau kenapa karena dia tahu kerugian itu juga bagian dari bisnis kepemilikan bisnis makanya kok ada pemodal maunya dia bagi hasil dari keuntungan biar punya kepemilikan bisnisnya bagian rugi kok gak mau itu gimana ceritanya berarti uangnya orang paham bisnis simple loh makanya gak usah nyari pemodal kalau gak mau rugi itu gak usah dan anda kalau gak mau rugi itu gak boleh sebenarnya punya bisnis kalau hadisnya kan Al-Horajubit Domani jadi apa-apa yang keluar atau menjadi keuntungan itu gara-gara adanya resiko doman pertanggungan resiko makanya di dalam Islam boleh gak anda mau untung boleh tapi anda harus siap rugi ah gak mau saya gak mau rugi boleh gak boleh tapi jangan ambil untung simple loh nah riba itu kesalahannya salah satunya di kaidah itu loh yaitu apa kaidahnya dia menyalai yaitu apa dia tidak mau rugi minta pokoknya balik hutang pokoknya balik ya kan tapi dia tetap mau untung ngasih bunganya itu udah fail di kaidah awal sebenarnya ya nah intinya gambarannya seperti itu kalau di property nanti lahan ataupun rumahnya ya itu dimasukkan menjadi bagian dari harta bersama para perantaranya dan dia jadi satu kepemilikannya dan nanti pengelolanya lah yang menjual nah itu gambarannya dulu kalau mau dibahas ini sangat luas nah nanti Monggo sebenarnya kami ada acara-acara yang bisa diikuti di waktu-waktu berikutnya nah insya Allah akan membahas lebih komprehensif nah sementara seperti itu dulu dari saya saya kembalikan kepada Mas Nur Monggo Mas Nur ya baik Zazokal Khairan pada oh iya boleh Zaz Masya Allah jadi sungguh menarik ya pembahasan tentang akat-akat marketing tadi dan juga sirka ya cuma gak tahu kita kelas dalam kelas sirkanya itu kapan dimulai tapi memang pada kesempatan saat ini ya Bisoro sudah memiliki cetakan buku ya jadi kalau kita misalnya belum ketemu kelasnya kapan dimulai jadi Bapak Ibu sekalian bisa beli order bukunya udah sirkain aja dan ini karya dari Ustadz Fili Ferdiansyah Alhamdulillah cetakan pertama itu sudah hampir seribu buku yang terjual jadi kita mungkin barangkali sedikit menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki apa namanya pertanyaan bisa langsung Ustadz saya izin promosi buku dasir kain aja ya iyalah kerjalan jangan jual ini oke ini udah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian dan Alhamdulillah ya buku ini sudah terjual hampir lebih dari seribu buku ya nah jadi pada kesempatan saat ini memang buku udah sirkain aja sudah masuk ke cetakan kedua nah tentu harganya juga semakin naik gitu ya harga 75 ribu rupiah ya itu satunya tapi kalau beli 5 bisa jadi 70 ribu rupiah nah dan juga kita membuka bagi membuka agen ya jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali ingin membeli buku ini kemudian dijual kan lagi ya silahkan nah pembeliannya 25 buku diskonnya 35% ya dengan harga 48 750 ribu dan juga jika beli 50 ya diskonnya 50% nah ini full color ya kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah punya bukunya pasti sudah melihat faktanya langsung ya jadi bisa di order ya di admin kita bisa roh.id di 08-11-2653-523 oke start feeling sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sepertinya Kamarudin sudah resen kami persilakan kepada Bapak Kamarudin apakah tersambung Bapak Kamarudin di mobil ya belajarnya mantap oke mungkin belum ini ya belum bisa fokus biar sampai tujuan dulu ini dari Ibu Siti JS ya beliau bertanya Bustad mau tanya kalau agen bersirka dengan suatu perumahan tapi ditawarkan perumahan lain yang gak akad bisa tidak siapa yang tersambung oh iya mohon maaf Bapak Kamarudin ini kita menjawab pertanyaan dari Ibu Siti JS dulu dari chat setelah ini nanti baru ke Bapak oke mohon maaf Bapak Kamarudin yaudah Ustaz udah selesai Ustaz ya ini Ibu Siti dulu tadi nanti abis itu jenengan tadi jenengan belum langsung respon tapi insya Allah ada waktunya nanti dikasih Bu Siti nya bisa respon gak halo bisa bisa ya halo Ustaz ya ya assalamualaikum saya bertanya Assalamualaikum Ustaz misalnya gini ada satu perumahan saya berakat misalnya berakat disitu ya biasa kan menawarkan rumah ya cuman setelah itu ini maaf perumahan ya perumahan ya bukan rumah bukan nah setelah itu ada ada pihak orang perumahannya sendiri misalnya orang in host misalnya ini contoh disini menawarkan punya dia listing luar yang selain di perumahan gitu jadi si bayarnya saya punya rumah listing second secondary jadi punya bisnis sendiri gitu itu si in host-nya sementara saya akarnya sama yang perumahan itu rumah yang dijual di perumahan itu gini gini saya harus paham faktanya dulu ini perumahan miliknya siapa miliknya A misalnya miliknya si A terus ada jenengan si B itu mau ngapain sama si A jualin ikut jualin maklar akarnya apa maklar samsaro ya maklar 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 oke terus saya bawa bayar ada bayar pembeli dari saya langsung saya tapi dari pihak in host dia punya ini sendiri gitu di luar perumahan itu in host itu siapa yang ada di perumahan itu orang kantornya in host itu siapa itu in host itu pegawainya A ya pegawainya A karena si A ini kan developer gitu jadi pegawainya nah terus kenapa jadi enggak cuma ditawarkan di yang ada di perumahan itu produknya jadi produk pribadinya dia bayar sayanya yang ingin saya tanyakan apa tapi dia belum bilang cuman dibawa aja dulu misalnya nah apakah itu secara sari memenuhi syarat enggak karena enggak berakad ataukah harus ada izin dulu misalnya bilang mesti nanti bayarnya sama saya dibawa ya ke punya saya misalnya atau harus gimana enggak saya itu belum paham ini ada A pemilik rumah apakah biarin aja karena memang enggak ada akad gimana Pak Ustadz enggak saya itu belum paham in host itu apa hubungannya sama A jadi ada D itu pegawainya pegawainya A jendengan itu berakad sama D atau sama A jendengan itu berakadnya samsarohnya itu dengan A atau sama D lalu Bu Siti Bu Siti cek-cek kalau suara saya kedengeran ya kalau suara saya Bersitinya hilang iya sinyalnya hilang iya sinyalnya hilang Bu Siti bisa terdengar iya kedengeran baru kedengeran lagi saya mau nanya jendengan itu berakadnya sama A atau sama D sama A sama A cuman itu urusannya si D ini ngapain tanpa sepengetahuan dia bawa bayar saya nawarin ke punyanya dia listingnya pribadi dia listing pribadi si D ini nah ya berarti kan gak ada urusannya ama A kat ama A kalau mau ngomonginnya si D untuk listing barang pribadinya yang namanya makelar itu pasti ketemu penjualnya berarti kalau penjual itu pemilik barangnya lagi mau ngomongin perumahan ini atau perumahannya milik D yang mana D itu juga pegawainya di A menempatkan muamalah itu harus tepat karena harus ada pelaku akat kalau pelaku akat dari samsaro ini adalah si A masih B ya si D memang gak usah diurusin orang lagi ngomongin objeknya si A kok maka membicarakan D nya itu di luar objek di luar samsaro yang ini maka dia harusnya punya samsaro sendiri kan gitu nah pertanyaannya sudah punya samsaro amade benar sudah halo ya putus nyambung timur tenggelam ya kenapa top set yang jenengan itu punya samsaro sama si D terhadap barangnya si D mohon maaf kalau koneksinya lagi kurang bagus mungkin bisa next pertanyaan dulu aja ya karena ini agak susah kalau saya gak paham faktanya begitu pun kalau yang nanya tidak paham penjelasannya gitu ya baik langsung saja lanjut ke Bapak Komarudin ya tadi silahkan Bapak Komarudin apakah masih silahkan Bapak ya Assalamualaikum Ustaz ya Waalaikumsalam maaf saya ini lagi membasuran di rumah sakit karena pentingnya juga ini dua-duanya saya ikuti dua-duanya juga di rumah sakit jadi begini yang saya tanyakan terkait dengan samsara ini misalnya kami developer apa kami mengangkat misalnya agen agen marketing 10 orang kami punya lokasi misalnya di lokasi itu ada apa ada 30 coupling nah ini kan harus jelas semuanya apakah harus ditentukan itu misalnya si A3 ini dijualkan ini blok A123 yang kedua 4, 5, dan seterusnya harus ditentukan seperti itu supaya jelas aduhnya jelas sekarang saya tanya oke ya ini saya tanya jendengan itu punya tanah satu tapi dipecah jadi sembilan misalnya oke sekarang saya tanya jendengan itu mau jual satu ini atau sembilan buji mau diujuk mau dijual semua iya tapi satuan kecil-kecil ini kan 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 begitu kan oke ya nah saya tanya kalau dijualnya sembilan maka ada berapa akad jual beli berarti sembilan nanti akad ada sembilan jual beli bener maka sembilan jual beli itu akan ada sembilan makelar atau perantara ya kalau mau pakai samsaroh monggo tapi kalau ternyata satu objek itu hanya untuk satu simsar harusnya begitu maka kalau Anda mau perantarannya banyak seperti ini pakainya akadnya jual lah oh iya Mbak Istad tapi kalau jual lah nggak boleh prosentase makanya tinggal dilihat aja oh saya jual 500 juta oke saya memang mau ngasih di kisaran 3% lah ya berarti 3% dari 500 itu berapa 15 juta 15 juta kan 15 juta kan bilang aja fee-nya kalau bisa jualin objek saya 1 2 3 ada ada 9 jual lah ya berarti ya itu dapetnya 15 juta udah kira-kira gitu aja iya kan biasanya 1% tapi dinilai kan fee ya kalau kalau misalnya maklarnya misalnya begini misalnya taruh lah harga jualnya itu apa kapling misalnya 100 juta kalau maklarnya bilang apa bagaimana kalau saya jual misalnya 110 juta padahal tadi kan kita tentukan 3 juta misalnya kalau jual lah nggak bisa kalau jual lah nggak bisa konsepnya kayak gitu kalau samsaro bisa oh yang samsaro kalau bisa gitu ya mbak Eustad ya maksudnya gini maksudnya gini jenengan mau jual 100 gitu kan gitu kan ya saya itu sebenarnya 100 aja udah masuk buat saya ya nah kamu kira-kira mau komisi berapa saya mau komisinya 10 juta oke berarti ayo kita jual 110 itu juga boleh tapi 110 ini adalah nilai yang harusnya keluar oleh si Jail dalam hal ini penjualnya ya baik Eustad begitu pak baik Eustad ya syukuran jasa kelahir Eustad dan pahami ya semoga sembuh ya saudaranya di rumah sakit baik baik semoga terjawab ya bapak Komar Adin berikutnya ke Ibu Dian atau Bapak Dian Pamulang kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Budi Sudah 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 minum sumaknya hari ini tadi pagi sudah Ustaz makanya sekarang semangat kali semangat kali ya jangan-jangan sarapannya sudah dua piring makanya semangat siap mongkong Budian Ustaz saya mau tanya tolong advice-nya Ustaz kalau misalnya saya mau bersirkah saya punya tanah dan mau dibangun nah untuk pembangunannya itu saya memerlukan orang lain untuk bantu membangun dan modalnya juga dari orang tersebut itu apakah bisa dibuat sirkah saya pemodal tanah dan si B-nya ini adalah pemodal juga dan pengelola juga itu saja Ustaz kan tadi saya sudah contohkannya sama seperti itu tapi tadi rumah rumah yang sudah usang nah ketemu si B ya itu dia sekaligus pemodal dan pengelola itu boleh nanti modalnya itu untuk membangun di sini misalnya tanahnya 500 juta kemudian nanti dia ngeluarin modal dalam bentuk uang 500 juta nah dia juga pengelolanya maka nanti total modal adalah 1M udah uangnya buat bangun kan bangun rumah nah nanti mungkin potensinya kalau dijual 1,5M harga jualnya nah maka dari ini kan ada potensi 500 juta terus dibagi hasil misalnya 50-50 maka jadinya 250-250 bagi hasilnya tapi modalnya juga sudah aman 500-500 maka si ini dapat 750 si ini dapat 750 total harta yang akan dia dapatkan kan begitu nah mustad sudah paham syukran ya kalau minumnya madu sumak cepat kok pahamnya dijamin pintar ya saat ya ya gak jamin pintar cuman mempercepat daya serap masya Allah baru satu sendok itu baru satu sendok itu ya kalau baru satu sendok berarti bukan cuma nambah pintar tapi gurunya memang pintar mungkin gitu siap siap oke berikutnya oke berikutnya dari chat ya dari chat ini kepada Bapak Gria Berkah kami persilahkan langsung aktifkan audionya saja apakah masih terhubung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya tat saya mau nanya tat bila kami misalnya agensi ini agensi kan ada beberapa core bisnis ya core bisnis itu kan bisa pendampingan sebagai koordinator agent atau penjualan juga dan juga bisa sebagai konsultan gitu kan nah itu dalam core bisnis itu apakah boleh sirka dengan masing-masing pihak yang berbeda misalnya dalam main core bisnisnya itu saya sebagai owner bisa dikatakan sendiri gitu kan awalnya gitu kan ponder kemudian dalam sirka di core bisnisnya itu saya merekut beberapa pihak yang berbeda tat boleh gak seperti itu tat seharusnya satu-satu objek jenengan itu mau yang mana yang dibahas kalau jadi perantara beda kalau jadi konsultan beda kalau mau sirka beda nah yang jenengan mau diskusikan yang mana ya itu masing-masing sebagai apa namanya sebagai konsultan gitu kan konsultan pemasaran beda beda sirkanya dengan pihak lain kemudian sebagai penjualannya itu mau jadi konsultan saja atau mau sirka karena jasanya kalau jasa konsultan saja bedanya itu kalau saya cuma mau jadi konsultannya tapi gak mau ngelola maka jadi pengelola itu gak bisa oke maka kalau dia jadi pengelola gak bisa dia mau sirka itu gak bisa karena orang kalau sirka objeknya itu apa ya sirka itu makanya yang dikunci dulu itu pelaku akat kan itu sudah dirukun nah pelaku akat di dalam sirka itu cuma dua kalau gak pengelola dia pemodal kemudian apa objek akatnya ya kalau pengelola itu udah pasti amalnya amal pengelolaan ya amal pengelolaan kalau pemodal itu modalnya misalnya sirka ya kalau sirka abdan kan pengelola ketemu pengelola ya iya kan sirka abdan boleh berarti kan dia amal ketemu amal tapi amalnya itu amal pengelolaan jadi berbicara tentang tanggung jawab sepenuhnya di perusahaan bukan pokoknya saya konsultan doang saya gak ngurus-ngurus urusan yang produksi ya itu gak boleh pokoknya saya cuma bagian konsultan loh ya iya dia harus ikut berisiko terhadap kondisi perusahaannya tidak terus pokoknya saya konsultan aja kalau cuma konsultan aja itu jasa yang spesifik makanya larinya ijaroh kalau mau yang spesifik konsultan saja kalau ijaroh nanti dapatnya ujroh tidak bisa bagi hasil jadi jangan bilang walaupun nanti karena dia abdan ya pengelola ketemu pengelola kan kalau abdanya kalau abdan kan kalau abdan itu kan pengelola ketemu pengelola kan nanti amal ketemu amal itu tapi amalnya amal pengelolaan begitu kan ya nah yang mana kalau mereka itu semua jadi pengelola bagi-bagi tugas itu boleh oke ada bagian marketingnya udah gak bisa disebut konsultan lagi dia itu pengelola tapi bagian marketing gitu loh cuman kalau nanti ada masalah di bagian produksi ya dia harusnya ikut bertanggung jawab ikut mencarikan solusi gak bisa terus ya itu kan bagian tamu urusanmu dewe saya pokoknya soal penjualan gak bisa gitu nah bener gak mau nyemplung di dalam resiko perusahaannya terhadap semua risiko kalau mau boleh dia jadi pengelola cuman gak bisa dibilang konsultan lagi karena kalau konsultan itu ijaroh yang jelas spesifik kalau konsultan itu walaupun kegiatan di dalamnya semacam konsultan nah jendengan itu dalam rangka nyari bagi hasil atau mencari ujro bagi hasil nah dalam bagi hasil itu apakah kalau bagi hasil maka harus masuk ke sirka iya sirka benar gimana itu boleh gak itu berarti anda harus jadi pengelola beda-beda itunya porsinya gitu misalnya di di korbisnis konsultan porsi si A sekian tapi di korbisnis penjualan porsi si A beda gitu dengan porsi yang di konsultan kalau kalau mau jelas ya makanya kalau jendengan mau jelas tolong dikasih fakta fixnya gak usah di karang sekarang saya tanya pelaku akapnya ada berapa orang ada tiga orang tiga orang ada A ada B ada C mereka lalu melakukan sirka apa abdan sirka abdan sirka abdan dalam korbisnis penjualan misalnya bukan misalnya udah terjadi ya penjualan jadi gak usah di karang jendengan sampaikan aja faktanya jendengan oke oke nah mereka bertiga itu sirka abdan begitu kan terus bisnisnya ngapain bisnisnya itu sirka abdan di penjualan sementara ini membina member dan juga kita apa namanya menjual produk-produk yang kita pasarkan terutama properti kan nah korbisnis saya yang lainnya itu adalah sebagai pendampingan pendampingan developer misalnya ada satu-satu pak pak satu-satu satu-satu ikutin saya dulu ya bisnisnya apa penjualan ya berarti dia makelarin gitu ya perantara gitu ya ya perantara tapi kita sebagai kepala berarti ada gak meroduksi kan tidak ya gak meroduksi dong oke itu bagian dari bisnis ini nah ada gak dari sirka abdan itu bisnis yang lain selain yang ini ya itu dia karena saya ada beberapa core bisnis gitu kan sebagai pendampingan itu tidak saya libatkan di 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 berarti kan anda mau bersifat sendiri misalnya jendengan itu si ya kan kalau untuk sirka abdanya anda pengelola urusannya yang ini tapi nanti ada bisnis yang lain gak melibatin sirka abdanya sirka abdan dengan pihak lain melibatkan dengan pihak lain ya udah berarti berarti nanti ada sirka abdan satu ada sirka abdan dua pengelolanya sendiri lagi urusannya dan itu berbeda dengan yang ini boleh oh boleh ya tapi dia dua institusi yang berbeda benar tapi misalnya nih saya sirka abdan yang di penjualan dengan si A nah si A boleh gak tuh saya libatkan di sirka abdan di konsultan misalnya salah satu ya tidak semuanya saya libatkan misalnya salah satu saya tarik saya ajakin sirka di pengelolaan sebagai konsultan gitu silahkan tapi akan sirkanya berbeda nanti ada yang lain lagi sirka abdan tiga maka dia berdiri sendiri-sendiri oh boleh Tad ya seperti itu nah itu kelebihannya pengelola kelebihannya pengelola itu dia tidak tidak ada jam kerja pengelola tuh gak ada jam kerja tapi tanggung jawabnya 24 jam iya beda sama pegawai pegawai tanggung jawabnya hanya di jam kerjanya saja ya dia hanya di jam kerjanya saja terhadap pekerjaan yang spesifik yang sudah disepakati makanya dia harus nganpor dia sesuai sepakatan intinya jam kerja dia harus kerja tapi kalau pengelola gak harus ada di bisnisnya yang penting tanggung jawabnya 24 jam bagaimana bisnis itu agar bisa running gitu nah monggo kalau mau buat sirkah dan 10 itu silahkan yang penting pengelolanya pelakunya juga kalau pelakunya beda maka gak mungkin sirkahnya jadi satu begitu ya pak iya pak iya pak paham pak siap begitu nge iya makasih Tad atas ininya ya 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 kita masuk ke pertanyaan berikutnya langsung saja kepada bapak albak dan rian kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Saudi aman hujan salju belum hujan nih ustad tapi udah ada kabar baik udah mulai dibuka penerbangan jadi udah mulai-boleh bisa pulang kampung ya insyaallah nanti jumpa kita insyaallah ya ustad siap-siap insyaallah ini kameranya kameranya bagus ustad jadi angle-nya sekarang lebih luas yang botol madunya jelas sekali terlihat jadinya nih di zoom-zoom kali tapi kalau cuman ngeliat doang itu khasiatnya kurang dia harus diminum iya harus dikirim ya ustad kalau ngirim ke sana cuman sebotol kayaknya kurang maksimal iya harus siap gimana-gimana pertama saya mau testimoni dulu ustad tentang buku uas yang kedua cetakannya itu pertama lebih bukan uas ustad 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 itu bagus cetakannya lebih bagus dari yang pertama kebetulan saya juga punya yang pertama bahasanya taktis dan saya juga berikan ke teman dan rekan bisnis saya ketika mau melakukan sirkah dan testimoni dari beliau-beliau itu ternyata sangat enak bacanya jadi taktis lah bacanya gak seperti buku yang lain jadi terima kasih nah pertanyaannya pertanyaannya gini ustad saya ada sirkah sirkahnya itu terdiri dari tiga pelaku sirkah yang pertama si A pemilik modal dalam hal ini tanah ya kemudian si B si B ini PM dan PL jadi modalnya dari sisi pembangunan dan Bireo juga melakukan pengelolaan dan sisi modalnya uang modalnya uang uang ya uang terus uang dan sisi PL pengelola nah ketika praakat jadi sebelum akat banyak diskusi yang sudah dilakukan dan untuk fakta di lapangan ternyata memang ada beberapa kepentingan yang harus diketemukan ustad pertama misalnya dari pemilik lahan beliau misalnya lahannya nilainya 850 juta kemudian beliau menyampaikan bahwa saya ada kebutuhan mendesak nih pak nilainya 200 250an juta gitu jadi memang nilai tanah saya 850 juta tapi saya butuh uang di depan senilai 250 juta setelah itu nilai sisanya 600 juta kita sirkahkan jadi kita mengikuti perkiraan balik modalnya which is sekitar 8 bulanan ustad kemudian karena kondisinya seperti itu si B sepakat ya wis kalau gitu yang 250 juta saya sertakan berupa uang jadi uang 250 juta itu diberikan oleh B jadi si B ini akan memberikan uang 250 juta plus 250 juta yang 250 juta keduanya ini untuk pembangunan kemudian yang sisi yang sisi karena beliau tugasnya pengelola murni tapi beliau juga punya kepentingan penyampaian dari beliau saya bersedia untuk menunggu balik modal yang 8 bulan tapi nanti keluarga saya nggak makan 8 bulan itu jadi bagaimana ya solusinya kemudian setelah diskusi mungkin ada kesepakatan bahwa untuk yang sisi kita berikan kasbon jadi setiap bulannya kita kasbonkan secukupnya untuk kebutuhan hidup beliau misalnya sekitar 4-5 juta per bulan pertanyaannya apakah sistem seperti itu boleh dan sesuai dengan konsep sarinya sirkah demikian juga dengan komposisi A dan B tersebut begitu jadi yang pertama harus dilihat ini skemanya nggak masuk kalau kayak gini karena skemanya adalah PM ketemu PM plus PL ketemu PL ini nggak ada ini nggak ada skema sirkah kayak gini yang ada itu kan itu PL plus PM ketemunya PM kalau yang kemarin yang nggak boleh itu adalah PL plus PM kok ketemunya PL ini nggak boleh kan kemarin nggak boleh secara pikir nggak ada ini maka kalau mau disolusikan sebenarnya sampai sininya ya sampai sininya sudah oke nah amannya si ini itu juga masukin modal ya maka dia akan menjadi ini PL PM-nya dua orang PM-nya satu maka ini masuk musyaroka atau mudorobwah turunan kedua ya atau maaf Ustadz kalau B dan C bersirkah dulu Ustadz jadi itu jadi satu sirkah jadi PM-PL ya boleh jadinya mufawaddo ya ketemu sirkah lainnya jadi kalau A sama B ini kan dia PM ini PM plus PL nah ini kalau dia bersirkah duluan sirkahnya musyaroka nah pada saat ketemu si C yang maunya jadi PL ini nanti akan terjadi sirkah lagi nah pertanyaannya mau sirkah apa nah sirkah musyaroka ini di dalam ini sirkah musyaroka ini berarti sirkah satu akan terjadi sirkah dua mufawaddo nah kalau C sudah clear jadi PL ini mau jadi apa yang sirkah ini sirkah satu ini mau jadi apa di dalam sirkah dua ini PL PM 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 berarti yang ngelola cuma PL harusnya kalau begini jadi cuma C ya kalau memang akhirnya C ya si B itu gak usah jadi PL malah bisa muterobah PL nya satu PM nya dua tadinya saya berpikir yang gabung dulu justru B dan C B dan C itu jadi PM PL ketemu PM jadi sirkah satunya B dan C berarti kan dirubah ya berarti gini ini malah C sama B dulu C itu pengelola nah gak bisa kalau B itu PL modal plus pengelola itu gak bisa ini kan juga gak bisa ini nah gak bisa B ketemu C itu gak bisa karena jatuhnya jadinya ini B dan C itu PL oke ya solusinya taruh modal ya jadi PL PM ya cuman kalau musyaratahnya ini nanti jadi apa disini ya kalau dia PL PM lagi ketemu PL ya gak bisa juga kalau ketemu A kan jadi ketemunya PM jadi PL PM ketemu PM yang mana yang ini yang pertama sirkah tadi kan B dan C B dan C itu jadinya PL PM nah nanti ketemunya A A itu PM aja ini gak bisa ini gak bisa skema PM PL ketemu PL itu gak bisa ya sorry yang C nya salah satu solusinya kan C nya tambah modal jadi masuk modal jadi si C juga PL PM nah kalau itu gak usah dua sirkah langsung aja ini jadi dia langsung disini tambah modal juga selesai disini satu sirkah iya kan jadi gak perlu paham nah pertanyaannya tapi dibilang si C sendiri gak ada buat keluarganya selama lapan bulan misalnya kan nah pertanyaannya dia punya modal gak solusinya apa ya sebenarnya untuk formalitas cuman saya saya lebih menyarankan harus nendang jadi jangan sampai yang satunya 1 miliar dia kok cuman 100 ribu ini kalau rugi 50% ini dia tinggal 500 juta kalau ini rugi 50% cuman 50 ribu nah idealnya di 5% dari total modal ya intinya yang ada nilai nilai yang dirasakan gitu loh jangan cuman cuman kecil gak ada dampaknya dia ikut apa enggak sebenarnya itu loh paham kalau dia gak punya kalau dia gak punya dan yang salah satunya si A sama B ada uang kelebihan dikortin dulu ke dia untuk jadi modal misalnya mau 50 juta kan itu eh ternyata si B ada uang lebih 50 juta pinjemin dulu sama dia 50 juta nanti ini dimasukin jadi modal kan gitu misalnya misalnya kita buat skemanya di 50 juta misalnya ya maka total modalnya adalah ini 600 500 plus 50 jadinya adalah 1 150 miliar kan gitu ya yang mana dari dari 1 1 50 miliarnya 250 untuk dibayarin kesini maka nanti sisa uangnya tinggal 900 juta kan gitu gimana asik tau kalau diore-ore bener-bener resepnya manjur oke jelas jelas siap oke apaan monggo satu lagi penanya boleh siap satu lagi untuk materi boleh dikirim nanti nih apanya materi kita yang Jumat berbagi ini oh enggak enggak boleh lah enggak boleh ya nanti nanti dikirim ya insyaallah ini ada yang nanya dari ini ada yang nanya buku buku udah sirkain aja ada yang berbentuk soft file ya karena kami mau jualan buku ya soft file-nya enggak dibagi-bagi makanya juga harus harus paham gitu ya ada orang bertujuan untuk jualan buku ya idealnya memang pdf-nya jangan dibagi-bagi memang mau jualan buku karena kalau pdf-nya dibagi-bagi itu ngasih ke yang lainnya jadi mudah begitu ya jadi kalau Anda mau silahkan baca bukunya atau boleh monggo kalau bisa ya dibeli silahkan pinjem ya monggo yang penting dibaca nah itu insyaallah ada ilmu yang bermanfaat disitu nah kalau untuk lebih jelasnya ikut e-course-nya nanti lebih jelas nanti membaca bukunya itu jadi lebih terjelaskan monggo satu pertanyaan lagi silahkan ya ini belum ada dari chat dari yang resen juga enggak ada boleh dari Bapak-Ibu sekalian untuk pertanyaan terakhir ya pada kesempatan pagi hari ini info pembelian buku sudah disampaikan ya infonya ya sudah siapa yang mau nanya nanti Assalamualaikum ada dua yang nanya siapa ini mic-nya kok enggak tahu kebuka kayaknya Pak Arto oh Arto Raharjo siap monggo ini Pak yang saya mau tanyakan tentang ini agensi marketing si A si A punya agensi marketing kan kemudian mempunyai freelance itu misalnya marketing freelance 20 orang oke nah kemudian si A yang agensi owner agensi ini berakat dengan developer misalnya akadnya jualah gitu ya kemudian bisa tidak tapi misalnya dari dari yang dari owner agensi ini dia kan nanti dapat ini ya itunya kan komisi ya fix dari developer ya halo 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 tat iya iya terus siap siap antara owner agensi dengan marketing freelance nya kan skemanya bisa dengan syirka ya tat ya ataupun dengan ujroh itu kan ya tat ya nah bisa gak tat misalnya dari owner agensi ini ke para marketing freelance nya dia itu ngasih ujrohnya tapi gak gede gitu tat karena freelance nya itu kebanyakan juga punya listing yang lain gak fokus gitu loh tat dan ada juga yang freelance nya itu dia udah bekerja jadi jualan properti ini sambilan aja gitu jadi misalnya dalam satu bulan dikasih ujroh per orangnya misalnya 250 ribu cuma nanti misalnya ada salah satu yang closing nanti dikasih bonus dari hasil penjualannya itu dari owner agensi nya itu itu gimana tat ya jadi yang harus dipahami pemilik barangnya disini dulu dia lah pemilik barang maka kalau dia berjuallah dengan agensi yang hakikatnya nanti jadi perantara mencarikan pembelinya oke maka dia harus tahu fee pendapatan dia itu kalau ada closing ya oke ya fee nya ujroh nya nah kalau si agensi ini mengangkat ijaroh freelance 1 2 3 4 5 dengan akat ijaroh yang dimaksud adalah memberikan manfaat bukan berdasarkan closing jadi bukan berdasarkan closing loh ya itu boleh dan memang posisioning nya ijaroh tu lajir yang dia harusnya ada jam kerja karena harus fix manfaatnya itu nah itu jam kerja ya mau nah sebentar dulu saya selesaikan dulu nah juga dia berharap atas ujroh yang kecil tidak seperti pada umumnya nah ini solusinya adalah kalau ujrohnya itu ingin yang kecil misalnya kayak tadi yang bilang 300 ribu maka apa bersepakatlah dengan para pegawai itu ya dengan jam kerja yang pendek misalnya 3 jam dalam sehari oke tentukan dari jam 8 sampai jam 11 anda itu dodolan barangnya saya ya dodolan apa apa namanya apa yang menjadi objek saya perantarakan tapi bukan dasarnya closing loh ya oke kalau disepakati misalnya 2 jam aja lah 300 ribu soalnya oke maka kalau disepakati kalau itu masih di sekitaran ujroh misli pada umumnya karena kan umumnya 8 jam oke kalau 8 jam itu jatuhnya berarti 150 kali 8 ya jadi 8 kali 1 juta 200 1,2 juta ini gaji pada umumnya misalnya maka dia menyepakati 2 jam itu 300 ribu silahkan gitu ya nah itu boleh tapi dalam 2 jam ini dia hanya akan menawarkan barang-barangnya agensi potensi perantaraan dari barang-barangnya agensi oke nah nanti itu intinya ijarohnya itu buat ngekerjam-kerja agar jelas ada SOP-nya ngapain dia 2 jam itu maka nanti kalau terjadi closing atau tidak dia tetap dapat ujrohnya kan tetap dapat ujrohnya kan dan semisalnya memang closing mau ngasih bonus boleh bonusnya itu akarnya jualah juga tapi jualah dari sisi ijaroh dengan agensi bukan jualah dari development gitu loh kan bisa jadi menarik gitu loh jualahnya misalnya 2 juta gitu kan V-nya nah silahkan atau 1 juta misalnya begitu ya kegedean kayaknya nah itu silahkan tapi ini ada step by stepnya dan tidak boleh saling mengikat begitu Pak Raharjo iya gimana bingung gak ada jualah ada ijaroh ada jualah ada ijaroh ada jualah ada ijaroh ya gitu ya makanya kalau Pak Nakat itu insya Allah bisa membuat skemanya oke nah ini tambahan satu ya itu ada acara kita oke acara apa namanya marketing property ya nanti insya Allah akan disampaikan oleh marketing kita di grup ya nah ini insya Allah marketing property seharian tapi kayaknya waktunya akan diganti karena ternyata saya dapet jadwal apa vaksin hari Rabunya yaitu pas saya yang ngisi jadi mungkin diundur seminggu atau dua minggu nah nanti ada info-info lebih lanjutnya silahkan diikuti begitu ya siap saya kembalikan kepada Mas Nur karena ini sudah jam sebelas maka mungkin kita cukupkan sekian ya dan saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara di acara Jumat Berbagi dan semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya atas hal-hal yang kurang berkenan atau semisalnya ada perbedaan pendapat silahkan kita kembalikan ke diri masing-masing yang penting kita mau mempelajarinya secara komprehensif dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan matun won semoga kita bisa silaturahim terus dan bertemu di majelis-majelis berikutnya begitu dari saya saya kembalikan kepada Mas Nur sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dasyat ya materi pada pagi hari ini tentang akan marketing dan juga akan sirkah daging semua kalau bahasa sekarang Alhamdulillah Jazakumullah khairan kepada Ustaz Fili yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini dan juga kami ucapkan kepada Bapak-Ibu sekalian Jazakumullah khairan yang sudah ikut berpartisipasi yang sudah merelakan menghabiskan kuotanya di kelas kita pada pagi hari ini semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi maklumat bagi kita dan juga tentunya bisa kita aplikasikan dalam bisnis bagi para Bapak-Ibu sekalian tadi juga ada yang tanya kapan ekor sirkahnya dimulai nanti bisa dikontak adminnya langsung saja dan juga info-info yang lain bisa dikontak ke admin di Syarot dengan Mbak Rini ya demikian sudah pertemuan kita pada pagi hari ini dari kita mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dari pertanyaan Bapak-Ibu sekalian yang mungkin belum terjawab ya insya Allah bisa di Jumat berikutnya dan sekali lagi barangkali Bapak-Ibu sekalian ingin mendapatkan materinya juga nanti akan di-share admin atau bisa langsung tanya saja ke adminnya kemudian untuk rekamannya juga ada ya di channel youtube bisara.id jangan lupa di subscribe dan juga di follow akun-akun media sosial dari bisara.id demikian kita karena tadi di awal kita sudah bisa di mana ordernya saat nanya kan biasanya nanti di info-nya di HBID biasanya juga dari HBID juga ada kelas ya di hari Senin dan juga di hari Rabu hari Senin kalau HBID oh ya hari Senin nah itu juga apa namanya kelas yang menarik free ya jadi juga bekal kita lah untuk terjun dalam dunia berbisnisan demikian kita sudahi dengan hamdala bersama-sama Alhamdulillah dan kita sempurnakan dengan doa ke para tul majlis subhanallah wa'alaikum warahmatullahi hamdika asyadu'ala ilaih astagfirullah bilaik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum sama-sama ijin Lim siap 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 ya makasih Ibu Siti Pak Elmi Pak Rahmat Pak Arto juga Pak Albak ya dari Warnegeri ya terima kasih kepada semua seluruh peserta terima kasih Sampai ketemu di Jumat berbagi pekan besok Siapa mau materinya Langsung saja ya Dilihat media sosial kita Jadi di jalan Pak Ahmad Fauzi Pak Triatno Pak Yulianto Ibu Tias, Pak Arman Pak Prima dan juga Pak Anam Dan Ibu Rohati Terima kasih telah menonton